selanjutnya ini dilonggarin biar ini nya gak ngepres ini dilonggarin udah longgar baru ini dibuka kalau sudah dibuka ini bisa dilepas udah lepas kalau gak mau ada luarsa kita cari yang originalnya pasang nanti AC nya seperti ini itu yang diganti ini original yang originalnya ini ini original tapi buat kadaluarsa kalau aslinya tanpa kadaluarsa ini tapi sama besi kayak gini nah ini kalau mau ngerubah kita ambil peralakannya ini alatannya ini kuncinya biasanya kuncinya biasanya kuncinya biasanya kuncinya gak gini bu yang penting ini kuncinya kayak gini ini dilonggarin kuncinya itu biasanya seperti huruf T tapi mulainya kayak gini besi masuk ya dilonggarin ini hati-hati ini ngelonggar sedikit ini jatuh jadi cukup ngelonggarin gini aja ini gak usah dibuka sebetulnya ibu-ibu bapak-bapak mau ngerubah hati-hati ini semuanya ada nomernya ini tinggal diangkat tinggal diangkat dirubah sendiri ibu-ibu pengen nomernya apa mau nama oke mau tanggal 10 bulan 2013 udah gini tinggal pasang pasang tekan-tekan-tekan semuanya udah lengkap baru ini dikencengin lagi tapi hati-hati ini posisinya harus bener-bener masuk semua kalau enggak ada yang nonyol nanti hasilnya kekemasannya dan itu ada yang nekennya terlampok keceng udah semuanya udah oke jadi tinggal masang lagi masangnya ini sama ini ada ininya enggak ada berarti kalau enggak ada bebas ini kalau bisa ditarik di bulu-bulu ya soalnya kalau enggak ini langsung neken biar harus nempel gini kembaliin lagi pasang enggak terbalik itu pak enggak mau dibalikin juga enggak pak ini sini masak arah sini kalau udah masuk ke di bagian ini itu tarik lagi ke belakang yang ini nah tarik udah kenceng yang ini ini kan enggak tarik ke belakang oh iya tarik kunci kunci tapi karena ini kuncinya susah dari depan ini harus dari belakang sama ada baunya juga emang enggak mau lihat boleh hehehe iya jadi ini kuncinya dari sini sengin aja ini dua kunci ini kan pas ini bisa bisa dirubahin pak belum pernah pak belum pernah ngerobah pak ini masih original iya udah kembali lagi ke asal jadi cara buka ini kalau putus ya kayak gini dibukain buka yang di ujung dulu buka ujung salah satu kalau putusnya yang ini buka yang bawah yang putus atas iya putus atas buka yang atas masa buka yang bawah nggak bisa keluar hehehe atas sama atas kalau ini pak bisa turun naik juga ini nah ini bisa turun naik jadi kalau kalau seandainya hasil sealer bapak nggak rapet iya iya berarti diakibatkan mungkin juga ini udah naik derajat celsius masih nggak rapet kecepatannya udah diturutin diturunin biar agak masih juga nggak rapet berarti ini iya elemen ini sama elemen ini kurang neken iya iya caranya ini ada lubang baut empat yang sebelah sini aja pak ini kalau ke kanan kak dia naik salah kalau ke kanan dia naik karena dia neken ini ininya ke atas kalau dia ke kiri dia turun jadi kalau ini kurang nge-press bapak ini bisa diturunin ke kiri dikit dikit-dikit aja bu nah dua aja yang ini aja biasanya yang ini mah nggak bisa udah gitu ya bu posisi setelah dingin semua ya dia posisi para dingin iya ayo mau tanya apalagi musim sini ini bukan miring ini